Badan Energi Atom Internasional atau IAIE memperingatkan potensi pinjana nuklir yang mengancam pebangkit listrik tenaga nuklir Kurs di Rusia di tengah perang yang berkejam di wilayah tersebut. Hal ini lantaran Peltan Kurs itu tidak memiliki kubah pelindung yang dapat melindungi dari rudal pesawat tak berawak dan artileri. Direktur Jenderal IAIE Rafael Grossi pada selasa 27 Agustus kemarin mengunjungi PLTN Kurs di luar kota Kuchatov di wilayah Kurs Rusia. Wilayah itu diketahui telah ditembus Ukraina pada tiga pekan lalu. Dalam kunjungannya tersebut Grossi mengatakan bahwa fasilitas yang sama dengan PLTN Chernobyl di Ukraina itu menjadi saksi pinjana nuklir sipil terburuk di dunia pada tahun 1986. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin menudul Ukraina pada pekan lalu. lalu mencoba menyerang PLTN Kurs. IAIE juga telah berlong kali memperingatkan bahaya pertempuran di sekitar militer PLTN sejak serangan militer skala penuh Rusia di Ukraina dimulai pada Februari 2022. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.